Intro Ini tadi inverter Dari aki Masuk ke inverter jadi listrik AC Nah, untuk lampu-lampu ini Yang di atas Nah, guys Kalau ini Dengan Bapak Supraytno Beliau ini spesialis perkabelan Listrikan AC, audio Dan lain sebagainya Betul Pak Prayt? Mantap Ini sekarang Pak Prayt lagi bikin apa, Pak? Untuk apa ini? Set kabel buat belakang Lampu kolong Kabel untuk Lampu belakang Stop rem belakang ya Iya Jadi Lampu stop belakang Lampu stop belakang ya Pak Prayt lagi ngerakit kabel Untuk pembuatan Jalur kabel-kabel Untuk lampu-lampu ini Yang di anhang Oke Sejauh ini ada kesulitan enggak, Pak? Enggak ada Enggak ada ya? Enggak ada Aman ya, Pak ya? Iya Mantap Jadi enggak disolasi Jadi kita pakai selongsong Oh, jadi enggak solasi Jadi langsung pakai selongsong kabel ya? Iya Jadi rapi ya? Kalau selongsong di leg Betul, betul Betul Jadi kita ganti kabel baru Betul Kabel baru Pakai selongsong juga Jadi enggak pakai solasi Ini dibungkusnya, Pak Prayt ya? Iya Jadi semua kabel-kabel ini Nah, ini kolong-kolong semua ini Nah, itu nanti diganti baru Oh, udah hilang ya? Jadi tadinya tuh sambung-sambungan semua Nah, jadi udah diganti-gantiin Ini lagi dibikin kabelnya Sampai jumpa soketnya diganti ya pak iya pak jadi soket lapu bawaannya soket bawaan lapunya diganti lapannya gak ada jadi kita beli jadi lawannya gak ada jadi harus diganti ganti soket yang lain yang baru jadi depan belakang sudah ada tinggal dipasang jadi soket lamanya itu kan kayak gini nih guys nah ini dia cuman begini doang karena ini kita custom jadi dia sambungannya gak ada jadi kita ganti dengan soket yang lain emang sudah depan belakang nah ini kuningan kuningan ini buat sambungan kabelnya buat inget kita soket ini lagi merangkai ulang ini lagi merangkai ulang atau merangkai baru kabel-kabel untuk stop rem stop lem rem belakang yang di anhang jadi kita urutin ulang dan dibikin bener-bener di kuningan di jepit jadi kuat ya pak ya iya dan arus tangnya aslinya tangnya arus tangnya sekun memang tang apa namanya tang sekun tang sekun ya yang memang khusus buat terminal kabel terminal kabel ya iya bukan tang-tang biasa ya jadi bener-bener kayak kayak rakitan kayak rakitan pabrik ya iya jadi dipasang gitu taruh baru dikepit nah hasil lagi gimana tuh rapi kan mantap nah setelah udah dibikin kabel-kabelnya pakai amanah ini namanya apa sih pak sekun 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 kabel sekun kabel baru dimasukin satu persatu ke dalam soket sesuai dengan posisinya dan fungsinya nanti tinggal disambung pakai soketnya bener-bener ini dirakit pulang dan diurut pulang ya pak ya iya mata ini lagi pengeboran untuk masukin pipa jadi kabelnya itu biar gak berantakan dimasukin ke pipa ya pak ya iya pak jadi nanti di dalam sini nih pipanya buat jalur kabel supaya gak 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 keliatan gak ngingsir-ngingsir ke bawah oke guys sekarang lampunya sudah bisa hidup setelah dirangkai-rangkai kabelnya tadi sekarang lagi dites dan sudah normal sekarang lagi mau ngerangkai apa lagi om sebelah kanan belum sebelah kanan ya iya ada kesulitan gak om gak ada gak ada ya sangat mudah untuk om prayit merangkai kabel-kabel sangat mudah nah ini sekarang kita lagi perapian untuk kabel-kabel yang bagian depan kabel-kabel lampu bagian depan lampu utama lampu sen fog lamp dan lampu malam ini pantas lagi memasang lampu-lampu AC istrikan AC nah itu yang bulat-bulat disini juga ada LED cuman LED DC nah pinggir-pinggiran sini ada LED DC nah tuh lalu nyalain LED DC nya good sekelilingnya mantap oke guys jadi ini kita sudah pasang nih inverter nya nah coba coba di on-in pak nah ini inverter 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 custom gue custom di Jogja kalau kalian perlu dan mau bikin bisa tanya-tanya sama gue nah ini sudah di on-in nih inverter nya nih nah ini adalah voltase meter dari aki 25 artinya normal ya normal 25 kalau ini voltase untuk listrik AC ya untuk listrik rumah 220 volt 220 volt nah disini juga ini voltase aki juga sama angka ini sama angka ini sama oke ini sudah di on-in ya pak ya ya nah sudah di on-in jadi artinya ini sudah pakai listrik DC jadi AC ya kan nah jalurnya ini kita taruh di lemari posisinya di samping kamar mandi ya pak ya samping kamar mandi kita ada lemari ini kamar mandi sebelah sana nah itu kamar mandi ini lemari atas kita taruh disini nah ini agak jauh sama baterai jaraknya sekitar 3 meter 4 meter 4 meter ya pak ya jaraknya 4 meter tapi kadang-kadang suka ada yang tanya gini pak inverter sama aki jangan terlalu jauh katanya nanti bahaya itu gimana pak penjelasannya tergantung dari kabelnya pak oke kalau kabelnya kecil memang pengaruh panas bisa kalau kabelnya besar normal ya sesuai gitu oke nah disini kita pakai kabel ukuran berapa pak 35 mili kita pakai kabel ukuran 35 mili ini kabelnya yang biru dan yang hitam kabel besar kita pakai langsung dari inverter ini kita sambungin inputnya ke aki nah sekarang kita menuju ke aki pak oke guys nah inilah aki-aki yang kita pasang kita pakai aki ukuran berapa ampere pak 100 ampere kita pakai 100 ampere aki kering ya kita pakai aki merek Soto yang gel ini kalau gak salah jadi kita pakai aki 4 paralel voltasenya 24 jadi ini paralel jadi voltasenya 24 bukan 12 volt ya 24 volt 24 volt ampere nya 400 ampere oke ini sistem paralel ya nah ini kalau teman-teman bisa lihat itu fuse nya fuse nya yang inventor fuse fuse nah itu kita pasangin C-cring nah yang ini nih ini C-cring nih ya ini C-cring yang buat ke inverter jadi kalau misalkan amit-amit ada apa-apa disitu yang putus ya om ya iya tadi kabel yang dari dalam itu larinya kesini ya iya ke itu satu sama kemin ini satu oke baterai nya min sini satu min satu melalui fuse kesini oke positifnya jadi ini positifnya yang melalui fuse jadi ada fuse nya dulu di positif baru ke aki iya yang minusnya langsung ya om ya iya langsung langsung oke jadi artinya dari arus disini dari baterai ini masuk ke inverter masih ACD masih DC ya 24 volt begitu sudah masuk inverter diubah jadi AC ya jadi listrik rumah ya listrik rumah 20-20 220 volt 220 volt mantap jadi gak ada masalah ya om ya artinya gak ada jarak inverter sama baterai jauh itu gak masalah ya jadi ini terkantung kabelnya aja kabelnya harus pake yang gede intinya gitu ya jadi baterai nya harus pake yang besar guys eh baterai nya kabelnya jadi ini jarak dari baterai ke inverter itu 4 meter kurang lebih ya om 4 meter kabelnya mantap yom sekarang kita coba nyalain listriknya oke guys sekarang ini ini tadi inverter ya kan dari aki masuk ke inverter jadi listrik AC nah untuk lampu-lampu ini yang di atas nah ini udah listrik rumah nih nah ini udah listrik rumah oh sudah on ya jadi di belakang sana nah kalau teman-teman lihat itu nah ini ya ini ada terminal kita udah bikin ini arusnya AC buat pasang AC AC rumah sama buat cas-cas apalah segala macem nah disini juga kita pasang terminal nantinya ini kabelnya belum dipasang udah udah hidup aja oh udah oh udah kok kabelnya di dalam ini udah hidup udah hidup nyambung oke ini udah hidup ternyata guys ini gue gak ngeliat sini kan ada jalur kabel ternyata udah di dalam ini udah on juga terus kita bikin lagi terminal nah ini ini saklar lampu nah saklar lampu untuk arus AC ini buat colokan kulkas magicom bisa juga disini juga kita bikin terminal nah dibawah sini dibawah wastafel ini kan wastafel kita bikin colokan sini buat kita ngeblender kayak atau apa bisa nah juga di depan ada juga nih buat cas-cas handphone atau apa ini bisa disini oke jadi artinya kita pasang banyak terminal untuk memudahkan kita kalau kita mau nyolok-nyolok dari sisi manapun oke jadi inverter sudah terpasang dengan baik ya Pak ya sudah udah pasti aman ya Pak ya aman karena di di belakang inverter sini kita udah ada MCB-nya di belakang itu ada MCB jadi artinya jadi kalau ada apa-apa kayak di rumah ya Pak jepret jepret jadi gak usah takut insya Allah sih gak kenapa-napa gitu oke jadi kalau ada apa-apa pun harusnya dia jepret jepret turun kalau pun memang dari baterai tadi itu ada apa-apa kita ada seek ring tadi apa? fuse ya seek ring ya fuse itu Pak ya seek ring itu fuse itu jadi kita udah putus disitu kalau ada apa-apa oke mantap jadi inverter ini ini kapasitas 2500 pure sun wife pure sun wife jadi ini bukan bukan 2500 bohong ya ini memang 2500 pure sun wife disini ada karena ini custom ini donatnya tuh besar sekali terus ada dua kipas mendingin buat donat sama buat apa ya charging apa gitu namanya disini jadi ada dua kipas jadi gak takut panas jadi mau on terus gak ada masalah oke thank you Pak thank you Pak Prahidno sekarang sudah dimatikan oke guys nah jadi ini tadi kita udah tes untuk kelistrikan rumah kece dimana baterai yang tadi kita pasang 4 itu tersumber listriknya itu dari alternator jadi kita mendobelkan alternator satu alternator untuk kelistrikan bis untuk kelistrikan apa namanya AC yang untuk kelistrikan DC nah jadi listrik yang tertampung di aki itu nanti masuk ke inverter yang tadi diubah harus DC menjadi AC nah itulah yang untuk memenuhi kelistrikan rumah kece di saat rumah kece sedang bersandar di tempat dimanapun jadi untuk lampu untuk kulkas untuk AC rumah untuk magicom dan lain sebagainya itu itu tersumber dari listrik yang sudah diubah dari listrik DC yang ada di AKI 4 tadi untuk menjadi listrik AC seperti itu oke ikuti terus video kita jangan sampai di skip untuk yang baru gabung silahkan subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di share jika ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk rekan-rekan yang ingin kalian kasih tau tentang informasi ini jangan lupa komen dan tentunya ikuti terus salam keluarga kece bye bye sub indo by broth3rmax